Gimana caranya membuat antena tanpa menggunakan SWR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang Selamat sore ataupun selamat malam Buat om dan abang-abang yang udah klik video saya kali ini Ambil ngerokok ya om Nah Kemarin ya kemarin itu ada yang nge-DM di Instagram saya itu Bisa gak kalau kita kiranya itu membuat sebuah antena tanpa SWR Bisa gak bisa sih Ya minimal ya Minimal kalau kita mau membuat sebuah antena Minimal itu kita harus punya lah Yang namanya itu SWR Nah tapi Bagaimana Semisalkan ya Gak mampu beli SWR Ataupun Dompet Kalau dompet pas-pasan ya Susah juga kita untuk memaksa Memaksa membeli sebuah SWR Saya akan coba Kasih ya Kasih cara Membuat antena Tanpa menggunakan SWR Om yang memiliki SWR ya Enggak diwajibin untuk Mengikuti ini ya Tapi kalau hanya untuk sebagai acuan dasar Ya mungkin Bisa Bisa saya bilang Saya rekomendasikan untuk acuan dasar Video kali ini Hanya untuk sebagai Solusi Teman-teman kita yang tidak mempunyai SWR Tapi Memiliki Apa ya Kemauan yang kuat Dalam ngebrit gitu ya Dalam dunia penyebrikan Cielah penyebrikan Oke Caranya itu Menggunakan Yang namanya Kalkulator antena Itu banyak sekali Banyak sekali Di Website-website ya Ya Gobling lah gitu Kalkulator antena apa Nah biasanya ada Itu Hanya untuk sebagai acuan dasar Gitu ya Dan kali ini Kita akan Mempraktekannya Mempraktekan Pada Antena G-Pool ya Untuk antena G-Pool Slim Jim Ya juga termasuk sih Soalnya kan G-Pool dan Slim Jim itu Ya masih satu Rush Gitu ya Tanpa lama-lama Langsung saja ya Kita ke Websitenya Ya Bisa juga Menggunakan HP Smartphone ya Saya aja Kali ini Kasih contohnya Menggunakan smartphone Gitu Oke Langsung ya Langsung aja Kita buka ya Kita buka Browsing Ataupun Chrome Ya seterah lah Mana yang Lebih Biasa digunakan Lalu Di pencarian Kita Tuliskan Kalkulator G-Pool ya Nah Disini akan Ada Yang paling atas ya Langsung klik aja Ini Websitenya Ingat ya Klik aja Oke Langsung ini Nah Disini ya Bisa kita lihat ya Slim Jim Slim Jim N G-Pool Kalkulator Nah Ini ya Nih Kelihatan ya Di frekuensi ini Titik putih Titik putih Di frekuensi Kita klikkan dulu Aduh Iya Perbesar dah dulu Iya Nah Ini Langsung aja Kita isi ya Di bagian frekuensi Setelah Frekuensi berapa Yang kita inginkan Misalkan Target kita Di frekuensi 150 Ya Tinggal Diisi aja 150 Gitu ya Nah Kali ini Saya akan Mencoba Di frekuensi 142 Megazet ya Nih Udah saya isi Ya Nah Untuk di Velocity Faktornya itu Dibiarkan saja Ya 0,96 Itu Dibiarkan saja Dikarenakan Antena G-Pool Yang kita akan Mau buat itu Antena sederhana Dengan Menggunakan Pipa paralon Dan Seutas Kabel lah Gitu ya Kabel Tunggal Tentunya Ya Dikarenakan Velocity Ya Velocity Kabel tembaga Ataupun Almonium Itu adalah 0,96 Ya Nah Abis itu Kita klik aja Calculate My Slim Jim Atau G-Pool Nah Nih Bisa Lihat ya Untuk Ini Apanya Angka-angka Sentimeternya Iya Nih Nah Untuk Aktual Waveleg Sama Waveleg Considering Velocity Faktor Itu Abaikan Saja Ya Yang Perlu Kita Konsenkan Di Poin A B C Dan D Di Poin A Disini Tertulis Ya Nih Digipool 152,1 Di Slim Jim 154,2 Nah Kita Lihat dulu Di bawahnya Di Poin B Di Poin C Di Poin D E Dan F Gitu Nah Untuk Skemanya Nih Bisa Kita Lihat Yang Di Sebelah Kiri Ini Ya Di Sebelah Kiri Ini Adalah Untuk Slim Jim Apa Untuk Antena Slim Jim Dan Yang Di Sebelah Kanan Ini Untuk Antena Gipol Dikarenakan Kita Ingin Membuat Antena Gipol Ya Kita Fokuskan Saja Di Poin Poin Gipol A Disitu D C Dan F Nah Kita Ikuti Ya Kita Ikuti Di Poin A Misalkan Panjangnya Itu 152 152 Itu Disini Ada Ada Penjelasannya Nah Overall Lake Lambda 0,75 Ya Kurang Kurang Lebih Artinya Total Panjang Itu Adalah Lambda 0,75 Atau 3 Per 4 Lambda Kalau Kita Biasa Manggilnya Itu 3 Per 4 Lambda Nah Ya Disini Poin A Artinya Poin A Nih Dipanjang Keseluruhan Di Poin A Tinggal Kita Ikutin Saja Misalkan Di Poin D Di Poin D Itu Adalah Fit Point Atau Match Point Nah Nah Ini Di Poin C Dan Di Poin F F Ada Ada 4,6 4,6 Centimeter Tinggal Ikutin Saja Ini Nah Yang Biasa Takutnya Menjadi Pertanyaan Nanti Kiranya Ada Nggak Slim Jim Atau Gipul Yang Setengah Lambda Atau Nggak Yang Satu Lambda Gitu Bisa Nggak Dimatching Inginnya Ya Sebenarnya Ada Dan Juga Bisa Hanya Saja Untuk Antena Slim Jim Atau Gipul Itu Maksimal Untuk Daya Pancarnya Atau Bagusnya Bekerja Di 3,4 Lambda Itu ya Sebenarnya Bisa Kita bikin Gipul Atau Slim Jim Satu Lambda Bisa Cuma Pada Umumnya Ya Pada Umumnya Dan Maksimal Kerjanya Itu Di 3,4 Lambda Oke Langsung Ya Kita Buat Antenanya Mengikuti Skema Dari Website Ini Nah Sudah Kita Buat Ya Sebuah Antena Gipul Yang Sangat Sederhana Dari Pipa Paralon Dan Kabel Tunggal Tembaga Ini Bentuknya Seperti ini Dan Kita Akan Ukur Sesuai Dengan Skema Yang Dikasih Sama Kalkulator Tadi Kurang Lebih 4,5 4,5 4,6 Dan Yang Untuk Match Point Tadi 5,5 Kita Kasih 5,5 Dan Yang Ini Di Poin A Tadi 152 152 Nah Uh Blu Sudah Sip ya Pokoknya Ini Totalnya Ini Mengikuti Mengikuti Panduan Dari Kalkulator Tersebut Oh iya Dan Disini Saya Menggunakan Saya Menggunakan Kabel Koek RG58 Merknya Digital Digital Pro Saya Cari Yang Murah Biar Enak Dan Kita Akan Coba Untuk Mengecek SWR Kondisikan Terlebih Dahulu Pertama Kita Akan Coba Menggunakan Nano Sesuai Dengan Acuan Kalkulator Tadi Kita Bisa Lihat Itu Untuk Frekuensinya 142 Untuk Nilai SWR Itu 1,12 Dan Untuk Impedansinya Hampir Mendekati 50 Ohm 48 47 48 47 Kita Cek Di 143 43 Itu 1,2 Ohm Kecil Agak Menjauh Daripada 50 Ohm Ya Habis itu Kita Akan Coba Ya Kita Akan Coba Menggunakan SWR Manual Iyak Bisa Agak Bisa Tidak Dululah Dengan Jelas Iya 42 Ya Jelas Nggak Nih Nah Ini Bisa Kita Lihat Untuk Nilai SWR 1,1 Ya Untuk Nilai SWR Ya Bagus Ya Lumayan Lakan Tanpa Modal SWR Kalau Misalkan Kita Mau Mengikuti Ya Mengikuti Sesuai Dengan Kalikulator Itu Insya Allah Bisa Dan Bisa Kita Lihat Ya Hasilnya Dari SWR Yang Saya Punya Cukup Bagus Ya Cukup Bagus Untuk Nilai SWR Untuk Antena Dipuling Kita Buat Tadi Dan Yang Menjadi Catatan Untuk Kabel Koek Itu Saya Matchingkan Terlebih Dahulu Saya Matchingkan Dengan Menggunakan Rumus Untuk Cara Pemachingan Kabel Dengan Menggunakan Rumus Ada Di Video Saya Yang Sebelumnya Nanti Saya Kasih Di Link Deskripsi Yang Habis Itu Kita Sudah Lakukan Pemachingan Kabel Kita Gabungkan Dengan Sebuah Antena G-Pull Yang Kita Buat Dengan Menggunakan Kalkulator Dan Alhamdulillah Hasilnya Ya Bisa Dilihat Lagi Layak Pakai Setidaknya Layak Untuk Transmit Dengan Full Power Oke Semoga Bermanfaat Tentunya Video Ini Buat Om Ataupun Abang-abang Yang Tidak Punya SWR Tapi Yang Mempunyai Semangat Untuk Nge-break Semangat Yang besar Saya Dukung Jika Ada Pertanyaan Boleh DM Ke Instagram Saya Dan Boleh Juga Isi Di Comment Di Video Ini Tidak Tidak Maaf Jika Memang Saya Masih Tidak Mau Kasih Nomor WA Dikarenakan Nomor Saya Khusus Buat Cangkulan Tidak Tidak Dikarenakan Tidak 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 Sudah Subuh Tidak 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 73 Bye Bye